Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat Besatu Media Informasi dan Edukasi Bapak ibu channelnya para guru Indonesia Nah di video kali ini Bapak ibu Ini penting ya sifatnya karena Besok ya hari Kamis ada agenda penting Dari Kementerian Pendidikan Dimana Kementerian Pendidikan Ya akan merilis salah satu program Yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan guru nih Di flyernya yang diposting Dari bermagai media Kementerian Pendidikan Ada orang-orang penting dari Kemdikbud Ada Pak Menteri Langsung Ada Dirjen GTK Ada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dikdes dan Menengah Dan juga Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak ibu Nah besok hari Kamis 14 Maret Akan dirilis Awan Penggerak Nah Bapak ibu awan penggerak Bapak ibu yang belum memahami Awan penggerak ini Kalau istilahnya sehari-hari Lebih keren dikenal cloud ya Cloud kalau ditranslate ke bahasa Itu bahasa Indonesia ya jadinya awan Bukan berarti awan-awan Hujan yang akan menggerakkan kita Seluruh guru-guru Indonesia Bukan Bapak ibu Nah sebentar kita akan pelajari Lebih lanjut Apa yang dimaksud dengan Awan penggerak disini Bapak ibu ya Nah kita bahas dulu flyer ya Poster dari kegiatan ini Gerakan membangun ekosistem belajar guru Yang saling menguatkan ke seluruh peluasa negeri Akan dilaksanakan besok Bapak ibu Kamis 14 Maret Pukul 14.00 sampai 16.00 WIB Jadi dilaksanakan pukul 2.00 siang Waktu Indonesia Barat Ini ada tautan zoomnya Bapak ibu bisa bergabung melalui zoom Bisa juga bergabung di siarang langsung Yang dilaksanakan di channelnya Dirjen GTK KM Dikbud Bapak ibu Kalau berdasarkan flyer ini Akan hadir langsung Pak Menteri Panadiman Warma Karim Kemudian Prof Nunu Dirjen GTK Kemudian Dr. Iwan Syahril Dirjen pendidikan Dan anak UCD ini Dikdes dan Menengah Kemudian Dr. Kiki Yuliatih Direktur General Pendidikan Vokasi Nah, kalau kita cek Di situsnya KM Dikbud Ini ada awan penggerak KMDikbud.go.id Bapak ibu tampilannya seperti ini Solusi peningkatan kompetensi pendidik Dan tenaga kependidikan di daerah khusus Nah, ada pertanyaan-pertanyaan umum Seputar awan penggerak ini Jadi sistem awan atau sistem cloud Kalau bapak ibu mengenal Google Drive Itu kan salah satu penyimpanan cloud Atau awan Dimana kalau bapak ibu Nyimpan file di Google Drive Itu tidak tersimpan di memorinya bapak ibu Tapi bapak ibu bisa akses kapan saja Nah, tersimpan di awan istilahnya Tersimpan di cloud Nah, itu yang Google Drive Tapi bukan hanya penyimpanan Cloud itu banyak fitur-fiturnya juga Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Kita sebagai gambaran ya Siapa yang dapat memanfaatkan awan penggerak? Nah, jawabannya Awan penggerak dapat dimanfaatkan oleh guru, kepsek, siswa Mulai dari janjang paut, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Kemudian, apakah memanfaatkan awan penggerak harus tersambung dengan jaringan internet? Jawabannya, awan penggerak merupakan sebuah sistem yang berbasis localhost atau server lokal Sehingga pemanfaatannya tidak terhubung dengan jaringan internet atau offline Sekolah hanya perlu menyalakan laptop yang terinstall awan penggerak berfungsi sebagai server lokal atau access point Ini menariknya Selama ini, kendalat-kendalat dari teman-teman di 3T, daerah pelosok, terluar, tertinggal Itu adalah tidak ada akses internet Sehingga untuk pengembangan kompetensi terasa sulit karena harus online Nah, di sini, di awan penggerak ini Salah satu kelebihannya adalah dia berbasis offline atau tidak harus online Ada beberapa fitur yang bisa diakses tanpa harus online Kemudian, bagaimana cara masuk kawan penggerak? Jawabannya, untuk masuk kawan penggerak menggunakan akun user password yang akan dibagikan oleh admin Oh, jadi sepertinya akan ada akun tersendiri Kami berfikirnya login pakai akun belajar saja ya Jadi, satu akun untuk semua Kalau di sini bahasanya akan dibagikan oleh admin Kita lihat nanti seperti apa Apakah bisa juga menggunakan akun belajar atau seperti apa Kemudian, bagaimana cara mengunduh materi dalam pelatihan mandiri? Nah, unduhan hanya dilakukan untuk materi pelatihan berupa bahan tayang, buku, atau artikel Yang berupa file PPT, PowerPoint, atau PDF Namun, untuk video tidak dapat diunduh Oh iya, Bapak Ibu Jadi, file yang bisa diunduh itu PPT, PowerPoint, atau PDF Untuk video itu tidak dapat diunduh Apakah handphone atau telepon seluler dapat digunakan untuk mengeksplor online penggerak? Jawabannya Handphone atau telepon seluler dapat digunakan untuk mengeksplor online penggerak Begitu juga dengan laptop Namun, belum dapat digunakan untuk diinstall di dalamnya Berarti, belum ada yang berbasis aplikasi Kalau berbasis aplikasi kan ya PMM saja Seperti itu mungkin ya Kemudian, apakah jenis browser atau peramban yang dapat digunakan? Semua browser mutakhir bisa digunakan Bapak Ibu Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Explorer, dan seterusnya Nah, di sini ada fitur-fitur Bapak Ibu Apa saja fitur-fitur unggulannya di sini? Yaitu awan penggerak menyajikan informasi yang dikemas dalam bentuk buku bacaan elektronik Artikel, video pembelajaran, regulasi, pelatihan mandiri, dan sumber belajar lainnya Bapak Ibu Mari kita lihat ini sebagai fitur pendukung Sekali lagi, alat bantu untuk kita para guru dalam meningkatkan kompetensi Menurut kami, ini sesuatu yang bagus Karena Kemdikbud menyediakan bahan atau menyediakan wadah Untuk kita mendapatkan referensi-referensi ter-update Inspirasi-inspirasi dari sekolah-sekolah lain misalnya Di sini ada fitur-fitur pelatihan mandiri Assessment murid, perangkat ajar, CP, TP, ATP Fitur unggulannya apa? Di ada video inspirasi Ini yang menurut kami sangat bagus Bapak Ibu Video inspirasi kenapa? Selama ini, ya meskipun banyak, tidak semua ya Kadang ketika kita mengikuti pelatihan atau BIMTEK Itu hanya kita mendapatkan teorinya saja Secara teoritis disampaikan seperti ini, seperti ini Harusnya seperti ini, seperti ini Nah, di sini, di video inspirasi ini Kita bisa melihat langsung contoh-contoh praktik baik Yang sudah dilaksanakan oleh sekolah lain misalnya Dengan demikian, kita bisa berguru secara langsung Dengan melihat penerapannya Bukan hanya sebatas teoritis Tapi secara praktis bisa kita ATM Amati tidur-tiru dan modifikasi, seperti itu Jadi banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Sesuatu yang berbentuk video, seperti itu Kemudian ada komunitas belajar Ada kebijakan dan regulasi Ini juga perlu Bapak Ibu Guru harus melek regulasi Jadi intinya awan penggerak ini Salah satu solusi yang sangat bagus Untuk guru-guru di daerah 3T Yang selama ini mengeluhkan tidak ada akses internet Sehingga sulit untuk mengikuti Pengembangan pelatihan mandiri Atau misalnya mendapatkan inspirasi-inspirasi pembelajaran Karena harus online dan seterusnya Di sini, itu Bapak Ibu nanti bisa diakses tanpa harus online Karena berbasis lokal host, seperti itu Dan juga bisa dimanfaatkan bukan hanya daerah pelosok Daerah perkotaan pun bisa Terutama misalnya di tanggal-tanggal tua Misalnya akses internet kurang karena pulsa data sudah terkikis habis Ini salah satu yang bisa dimanfaatkan mungkin ya Karena tidak harus online, seperti itu Nah Bapak Ibu, kalau misalnya besok Karena kan perilisannya ini besok Kalau Bapak Ibu tidak sempat hadir Karena sesuatu yang urgen atau yang mendesak Seperti itu, tidak perlu khawatir Bapak Ibu bisa menonton rekamannya Rekaman dari kegiatan besok Caranya Bapak Ibu, buka saja channel Youtubenya Ditjen GTK Kemdikbud Lalu pilih live, fitur live disini Nah disini akan ada Bapak Ibu di bagian bawah ini Release on penggerak Besok akan sudah bisa dibuka Karena sudah dilaksanakan dan rekamannya akan tersimpan Jadi Bapak Ibu bisa menyimak kapan saja Seperti itu Inilah enaknya sekarang karena Semua webinar-webinar Kegiatan-kegiatan dari Kemdikbud itu Mayoritas tersimpan secara online Sehingga bisa kita akses kapan saja Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu pastikan Luangkan waktu untuk besok Kita ngumpul di kegiatan ini Jam 14.00 Peluncuran atau perilisan awan penggerak Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap Dan lebih detail Langsung dari pihak Kemdikbud Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu, standby besok Kita ngumpul disini Oke, kita jumpa di video berikutnya Kami akan sampaikan info terbaru Dan update-update tergini Dari kegiatan keinginan Kemdikbud Atau regulasi-regulasi terbaru Atau info-info penting lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!